Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan untuk peternak yang ternaknya terdampak PMK dan merujuk kepada SK Dirjen PKH Kementan no. 08048 KPTS PK300 FO7 2022. Peternak yang hewannya terdampak PMK akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi atau kerbau sebesar Rp10 juta, kambing atau domba sebesar Rp1,5 juta, dan babi sebesar Rp2 juta. Oleh karena itu, kami menginformasikan agar peternak tidak perlu ragu untuk melakukan potong persyarat terhadap ternaknya sesuai dengan rekomendasi PUV karena mekanisme pemberian bantuan telah disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan. Peternak perlu melengkapi data persyaratan pemberian bantuan agar prosesnya akuntabel seperti fotokopi KTP peternak, bukti laporan Isiknas Route 697, surat keterangan pemilik dari Kepala Desa, surat keterangan dari Dr. Hewan, dan Rekening Bank.